Baca buku, baca buku, dengarlah, fokuslah, menikmati buku, buku itu asik, fokuslah, fokuslah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika dalam upaya pembangunan serta peningkatan kualitas didik anak usia dini dan lanjutan di wilayah pesisir dan pegunungan Kabupaten Mimika melakukan literasi wisata buku di 4 distrik pada 12 kampung untuk memotivasi anak gemar membaca. Kegiatan yang digelar sejak 2019 lalu dan digelar dalam 2 tahapan tersebut, selain kegiatan wisata buku, anak-anak di wilayah kampung pinggiran tersebut juga diberikan bantuan meja kursi serta buku pengetahuan dasar usia dini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Benediktus Renyaan mengatakan, walaupun program tersebut belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran, program wisata buku akan terus dilakukan sebagai bentuk pelayanan pendidikan dasar usia dini dan lanjutan di wilayah pesisir dan pegunungan Kabupaten Mimika. Apa itu wisata literasi? Wisata literasi adalah salah satu program untuk mendekankan pengetahuan yang dituangkan di dalam buku-buku perpustakaan yang ada di perpustakaan daerah ke daerah sasaran kampung-kampung pinggiran di Kabupaten Mimika. Yang kami maksudkan kampung pinggiran adalah kampung yang berada di daerah pegunungan dan kampung yang berada di pesisir wilayah Kabupaten Mimika. Pada tahun anggaran 2019 dengan dana yang tersedia, kami prioritaskan berdasarkan kekuatan dana yang ada. Kami lakukan di 12 kampung yang tersebar di distrik Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah, Mimika Barat dan Mimika Barat Tengah yaitu di kampung di daerah Kekwa, di wilayah Mimika Barat, yaitu kampung Atapok, kampung Kiura, kampung Mimika, kampung Mimika, kampung Mimika, kampung Mimika, kampung Kokonao, kampung Apuri dan kampung Kokonao Lama. Sedangkan di Mimika, Barat Tengah, yaitu di Kampung Ipiri Paripi Airaya, yaitu di Payak, dan Kampung Utak. Dari keseluruhan 12 kampung tersebut, kami juga menggunakan dana yang sebesar tadi untuk memberikan suntikan fasilitas berupa meja kursi membaca, rak buku, dan buku pada 9 kampung yang pertama sesuai ketersediaan dana. Karena 9 kampung pertama, yaitu Atuka, Timika Pantai, Kekuadan, 6 kampung di Kota Kokonao. Sedangkan 5 kampung yang lain, maaf, 3 kampung yang lain, 4 kampung atau kampung-kampung yang belum kami sentuh dari bantuan karena dana yang tersedia dan kami harapkan di tahun anggaran 2020. Ternyata tahun 2020 ini kami melihat belum ada alokasi yang disediakan karena pertimbangan tertentu dari kebijakan pembangunan untuk mendekatkan kesiapan PON dan Tesparawi. Hal tersebut tidak menjadi kendala, kami tetap pada visi tetap mengembangkan sayap perpustakaan ke daerah pesisir dan pegunungan. Sampai saat ini pegunungan pun belum kami sentuh menunggu kesiapan dana untuk bisa kita lakukan pelayanan literasi sampai kepada saudara-saudara kami yang ada di pegunungan. Apa yang kami lakukan dengan wisata literasi yaitu kami membawa buku dengan dua kategori. Buku yang pertama untuk kategori anak-anak belum bersekolah, prasekolah sampai dengan kelas 4 di mana mereka kita ajarkan melihat gambar, bagaimana membuat warna gambar dan bagaimana mengenal buku. Sedangkan kategori kedua adalah kategori siswa yang sudah membaca dan mengenal apa yang disebut dengan cerita. Di sana kami mengajarkan mereka untuk menciptai buku. Selanjutnya pada tahap pemberian bantuan berlupa stimulan buku dan fasilitas perpustakaan adalah mereka-mereka yang mendapat prioritas dari aparat kampung yaitu Kepala Kampung dan Aparat Kampung memberikan perhatian dengan menyiapkan tempat untuk membaca dan kami perpustakaan menyiapkan fasilitas. Jangka menengah kami mengharapkan ada dana yang cukup untuk kami menyediakan lebih banyak buku dan menyediakan tenaga terampil yang kami harap bisa kami biayai untuk pengelola, salah seorang pengelola di tiap kampung. Sehingga pola mengenal buku dan membaca itu ada di semua kampung yang ada di Kabupaten Mimika yang jauh daripada perpustakaan daerah. Ditambahkan ANCE selaku tenaga relawan pendidikan di Kampung Uta Distrik Mimika Barat Tengah yang saat ini sudah tidak lagi bekerja sebagai guru selepas habis masa kontraknya mengatakan sebagai guru agama Kristen, dirinya merasa terpanggil untuk mendidik anak-anak di kampung tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Lebih tepat seorang guru pendidikan agama Kristen yang sejak 2008 saya bertugas di wilayah pesisir Mimika tepatnya Kampung Uta Distrik Mimika Barat Tengah. Dari 2008 saya bertugas sampai 2016 kami sudah tidak dikontrak lagi dan saya karena tinggal di sana menetap di Kampung Uta sekalipun sudah tidak mengajar di pendidikan formal tetapi panggilan hati saya untuk bagaimana anak-anak yang ada di Kampung Uta itu juga harus sudah mulai belajar dari usia dini. karena itu saya terpanggil untuk mengumpulkan mereka yang ada di Kampung anak-anak kecil yang kalau sekarang istilahnya mungkin paut begitu atau kelompok belajar dari usia-usia dini saya kumpul mereka untuk belajar kurang lebih hampir 2 tahun tapi dalam proses itu saya juga punya harapan-harapan bahwa anak-anak ini ke depan ada yang memperhatikan misalnya ada yang memberi mereka untuk alat tulis atau buku-buku bacaan dan puji Tuhan bahwa setelah 2 tahun berjalan dari perpustakaan daerah Mimika saya membuat program wisata literasi atau wisata buku dan mereka tiba di Kampung Uta akhirnya di sana mereka sudah langsung melihat anak-anak yang di sana juga mendengar cerita dari saya mengenai kegiatan belajar di sana dan saya secara pribadi saya bersyukur adanya kegiatan ini bahwa anak-anak tidak hanya mereka hanya melihat kertas kosong untuk menulis atau menggambar tetapi mereka punya buku yang bisa langsung mereka baca dan mereka bisa melihat apa yang ada di luar kehidupan mereka dan harapan saya bahwa program dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini boleh terus dilakukan bukan saja di Kampung Uta tetapi untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau lainnya karena di sana ada banyak anak-anak yang sangat membutuhkan ada banyak anak-anak yang harus dijangkau yang harus diperhatikan mulai dari hal-hal sederhana yakni tentang baca, tulis, dan banyak hal lagi dan kita bersyukur bahwa Dinas Perpustakaan sudah mau melakukan itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Mimika Bapak Iltinos Omaling atas program yang dipercayakan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yakni untuk mencerdaskan generasi Mimika dan saya rasa bahwa kalau untuk mencerdaskan anak-anak Mimika atau generasi Mimika semua jumlah dari kampung-kampung karena anak-anak Mimika itu lebih banyak ada di kampung-kampung terima kasih dan saya berharap untuk program ini boleh terus berjalan ke depannya demi anak-anak Mimika untuk cerdas di masa depan Salam Literasi Tim Liputan, Papua MCTV